Sederun Menteri Energi Sumber Daya Mineral atau ESDM Arifin Tasrif menanggapi isu kenaikan harga BBM bersubsidi yang sepekan terakhir ramai diperdebatkan. Arifin menegaskan ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak mentah dan BBM hanya bisa ditanggulangi dengan beralih ke energi lain seperti listrik. Mantan Dubes RI untuk Jepang itu menilai dengan beralih ke kendaraan listrik, maka negara bisa menghemat biaya impor minyak mentah dan BBM. Memang diakuinya, konversi dari energi fosil ke listrik menjadi sebuah tantangan yang tidak mudah. Menteri ESDM menegaskan saat ini beban negara dalam memberikan subsidi energi, khususnya BBM, sudah terlampau besar. Dia pun menghimbau masyarakat untuk dapat menghemat konsumsi energi seperti BBM subsidi.